Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di Musola Fakultas Dakwa dan Komunikasi Tepannya hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Sekarang sedang dilaksanakannya kegiatan tadarusan oleh mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi Berikut Kegiatan tadarus Ramadan 1444 Hijriah Dilaksanakan secara langsung di Musola Anur Fakultas Dakwa dan Komunikasi Winraden Fatah Palembang Pada Senin 27 Maret 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Direktur Musola Serta dosen Fakultas Dakwa dan Komunikasi Kegiatan ini diisi dengan solawat bersama Kata sambutan Direktur Musola dan Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Tadarusan bersama, solat berjamaah, kultum dan doa Dr. Ahmad Syarifuddin MA, selaku Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Mengatakan, kegiatan ini diadakan sebagai pengganti apel pagi yang biasa dilakukan oleh para dosen pada hari Senin Dr. Sylvia Assoburu M. Hum, selaku Direktur Musola berharap Kegiatan ini dapat meningkatkan silaturahmi antar mahasiswa Dan agar seluruhnya bisa mengaji dengan baik dan benar Nopelin Permanda, selaku mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi bertanggapan Kegiatan ini sangat baik dilakukan di bulan Ramadan Karena dapat menambah pahala bagi dosen maupun mahasiswa Baik, terima kasih kegiatan Tadarusan di Musola Fakultas Dakwa dan Komunikasi Yang sudah kita inisiasi, insya Allah akan berjalan selama bulan Ramadan Jadi sebenarnya untuk kegiatan ini kami mengimbau seluruh ya Kemudian dosen yang berkesempatan juga tendik yang ada di Fakultas Dakwa dan Komunikasi Terlibat di dalam kegiatan Tadarusan tersebut Dengan catatan memang tidak bertabrakan jadwalnya dengan kegiatan mengajar di kelas Jadi sebenarnya tidak perlu waktu yang lama Dari jam 8 sampai jam 9 misalnya ya Sudah bisa ikut Tadarusan Kemudian ini juga merupakan pengganti terutama hari Senin ya Hari Senin kita kan biasanya Kalau di luar bulan Ramadan itu kita selalu apel pagi Nah jadi apel pagi Untuk pengganti apel pagi sebagai tindak lanjut dari arahan Bu Rektor Maka kita mengadakan kegiatan keagamaan Zikir, kemudian ya melakukan sholat Tuhan di musola Di tempat masing-masing Artinya kita kegiatan ini kita pasukan di musola Tanggapan Ibu yang telah diamanakan Menjadi dosen pengarah pada kegiatan Tadarusan pada hari ini Tanggapan dan perasaan saya Satu saya sangat bersyukur Karena tidak semua orang bisa diamanahkan untuk memegang kegiatan keagamaan Satu pada dasarnya kegiatan keagamaan ini menjadi motivasi buat kita semua Selain semua kegiatan adalah amal jariah Dan paling tidak kita adalah penggerak dan penggagas daripada kegiatan keagamaan Lalu Ibu, harapan Ibu untuk kegiatan Tadarusan ini ke depannya gimana Bu? Dalam Tadarusan ini harapan saya khususnya untuk mahasiswa fakultas dakwah Semuanya harus bisa mengaji Sehingga Tadarus ini harus menjadi kegiatan kontinu Tidak hanya pada kegiatan bulan Ramadan Karena mengingat satu hadis yang mengatakan Sesungguhnya Al-Quran lah yang akan memberikan syafaat diantaranya pada yaumil kiamah nanti Apa tanggapan kakak sebagai mahasiswa dalam kegiatan Tadarus bulan Ramadan ini? Tanggapan saya kegiatan ini sangat bagus sekali dilakukan Apalagi di bulan Ramadan oleh fakultas dakwah dan komunikasi Karena dapat menambah pahala bagi kita yang membaca maupun mendengar Bacaan Al-Quran pada hari ini yang dilakukan oleh fakultas dakwah dan komunikasi di Musola An-Nur Itulah tadi pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Indah Permata Utami Reporter Rafa TV dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!